Intro Shalom, selamat hari minggu ade-adeh Selamat beribadah Kita masih ibadah secara online Beribadah di rumah masing-masing Tapi tidak mengurangi sukacita kita Baik adik-adik kita akan mulai ibadah kita Sebelumnya kita akan berdoa Oh iya, pada hari ini Ada Kak Dora, ada Kak Pebi Ada Bang Pebri Do Baik adik-adik semua kita akan berdoa Mari kita berdoa Tuhan Allah Maha Kasih, Tuhan Allah Maha Baik Tuhan Allah Bertata dalam kerajaan sorga Puji syukur dan terima kasih Tuhan Kehadiratmu di pagi hari ini Tuhan Yesus sebentar kami akan beribadah Mari Tuhan, Engkau yang menolong menyertai kami Dan roh kudusmu Tuhan Sehingga kami dimampukan Ketika kami bernyanyi Kami dengan sepenuh hati Kami bersukacita dan ketika kami Mendengarkan firman Tuhan Kami juga boleh dikuatkan oleh Kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati kami yang bertugas Berkati juga untuk adik-adik sekolah minggu Semuanya yang berada di rumah Terima kasih Tuhan Ampunkan juga dosa pelanggaran kami Kau sucikan kuduskan dan kuasa daramu yang kudus Agar kami layak dihadapanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Baik adik-adik yang dikasih Tuhan Kita akan menyanyikan pujian yang pertama Kasih Allah tak berkesudahan Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap pagi Rahmat nyata tak pernah berakhir Seumur hidupku Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap pagi Rahmat nyata tak pernah berakhir Seumur hidupku Dengan sukacita ku kan menari Dengan serang-serang memuji Kunaikan suji dan haleluya Nyanyi bagi dia sang raja Nyanyi bagi dia sang raja Selalu baru setiap pagi Sekali lagi kasih Allah Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap pagi Rahmat nyata tak pernah berakhir Seumur hidupku Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap pagi Rahmat nyata tak pernah berakhir Seumur hidupku Dengan sukacita Dengan sukacita ku kan menari Dengan serang-serang memuji Kunaikan suji dan haleluya Nyanyi bagi dia sang raja Nyanyi bagi dia sang raja Selamanya Baik adik-adik Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Amang Peneta Purba Kiranya adik-adik bersiap Untuk mendengar firman Tuhan Kita sambut dengan pujian Kumau cinta Yesus selamanya Mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai Meskipun badai Silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Selamanya Ya Aba Ya Aba Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh Hidupku Ya Aba Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan Rencanamu Kita nyanyikan sekali lagi Kumau cinta Yesus Kumau cinta Yesus Selamanya Kumau cinta Yesus Selamanya Meskipun badai Meskipun badai Meskipun badai Meskipun badai Silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Selamanya Ya Aba Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh Hidupku Hidupku Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan Rencanamu Hidupku Selamat pagi Adik-adik Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah Pada hari Minggu ini Tanggal 25 Oktober 2020 Kita berjumpa lagi Melalui Live streaming Kebaktian Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Sebelum kita membaca Firman Tuhan Pada hari ini Kita akan berdoa Mari kita Ambil Sikap Berdoa Tutup mata Lipat tangan Kita berdoa Kasih karunia dan damai Sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan Bagi kita Pada hari Minggu ini Yaitu Dari Kitab 2 Timotius Pasal Yang Ketiga Ayat 14 Sampai Ayat Yang ke 17 Mari Adik-adik Yang Sudah Menyiapkan Alkitabnya Kita buka Bersama-sama Dan kita akan Membacanya Bersama-sama Ikuti Abang Pedet ayo Ya Demikian Firman Tuhan Tetapi Hendaklah Engkau Tetap Berpegang pada Kebenaran Yang telah Engkau Terima Dan engkau Yakini Dengan selalu Mengingat orang Yang telah Mengajarkannya Kepadamu Ingatlah Juga Bahwa Dari kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang Dapat Memberi Hikmat Kepadamu Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Yesus Kristus Segala Segala tulisan Yang diilhamkan Oleh Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan untuk Mendidik dalam Kebenaran Dengan Demikian Tiap Tiap Manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Demikian Perbacaan Firman Tuhan Adik-adikku Yang dikasih Tuhan Yesus Siapa Yang mengenal Timotius Siapakah Timotius itu Ayo Dijawab Di rumah Timotius itu Adalah Muridnya Rasul Paulus Yang Memberitakan Firman Tuhan Yang Memberitakan Injil Keselamatan Yang Menjadi Rasul Di gereja Mula-mula Waktu itu Ia masih muda Ia Telah Memberitakan Injil Meskipun Ia masih cukup muda Nah Firman Tuhan Pada hari ini Mengingatkan Kita Mengingatkan Timotius Mengingatkan Seluruh Anak Sekolah Minggu HKB Pejalan Lurah Apakah Itu Yang pertama Rajinlah Senantiasa Membaca Firman Tuhan Rajinlah Senantiasa Membuka Kitab Suci Itu yang diingatkan Katanya Ingatlah Bahwa Sejak kecil Engkau sudah Mengenal Kitab Suci Adik-adik Mana Kitab Sucimu Mana Alkitabmu Ayo dipegang Diangkat Wah Semua punya Kitab Suci Semua punya Alkitab Kata Firman Tuhan Hari ini Ingatlah Selalu Bahwa Engkau Telah mengenal Kitab Suci Alkitab Kita Kitab Yang diberikan Oleh Tuhan Melalui para Rasul Supaya Setiap Kita Mau Membuka Kitab Suci Mau Membaca Kitab Suci Mau Mengimani Firman Tuhan Yang ada Di dalam Kitab Suci Nah Amang Pendeta Mau Cerita Ini Ada Cerita Amang Pendeta Ada Seorang Ibu Yang Sangat Merindukan Anaknya Yang Sudah Jauh Yang Sudah Merantau Yang Sudah Bekerja Di tempat Sangat Jauh Nah Ketika Si Ibu ini Sangat Merindukan Surat Dari Anaknya Suatu Ketika Suratnya Itu Tidak 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 Suatu Ketika Entah Karena Kesibukan Atau Karena Pekerjaan Yang Cukup Banyak Zaman Dahulu Anaknya Pada Bulan Itu Tidak Mengirimkan Surat Kepada Kepada Ibunya Lalu Ibunya Sakit Ibunya Tidak Semangat Ibunya Merasa Sebih Lalu Tetangga Tetangga Datang Kepada Si Ibu ini Membawa ia Berobat Membawa ia Pergi ke dokter Tetapi Ternyata Dokter Tidak Menemukan Penyakit Dari Si Ibu ini Dan Tidak Mengetahui Obat apa Yang cocok Untuk Si Ibu ini Dan Lama Setelah Satu bulan Anaknya Kembali Mengirimkan Surat Kepada Ibunya Ibunya langsung Sepuh Ibunya Girang Ibunya Kembali Semangat Ternyata Obatnya Adalah Surat Dari Anaknya Yang selalu ia baca Dan ketika ia baca Surat anaknya itu Ia letakkan di bawah bantalnya Dan ia tertidur pulas Ia senang Ia gembira Hanya Karena Mendapat Kabar Mendapat Surat Mendapat Berita Dari anaknya Yang diberantauan Obatnya Adalah Surat dari anaknya Adik-adikku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Demikian juga Dengan kita Tuhan Telah mengirimkan Surat Kepada kita Tuhan Telah mengirimkan Firmannya Kepada kita Maka setiap Kita Harus Membacanya Harus Mengimaninya Supaya Itu yang menjadi Menjadi Obat Bagi kita Supaya itu yang menjadi Sumber kekuatan Lihatlah Firman Tuhan Hari ini mengatakan Segala tulisan Bermanfaat Untuk Mengajar Menyatakan Kesalahan Memperbaiki Kelakuan Mendidik Orang Dalam kebenaran Dan kebenaran Itu adalah Ya Yesus Kristus Mendidik Kita Sejak ke Sejak kecil Bahkan masih Anak Playgroup Siapa yang anak Playgroup Wah Bagus Yang sudah sekolah Dasar Siapa Ya Yang Saat ini Sudah Bisa membaca Sendiri Siapa yang bisa membaca Sendiri Ya Bagus sekali Firman Tuhan Bermanfaat Mengajari Kita Mendidik Kita Memperbaiki Kelakuan Kita Tapi yang paling penting Firman Tuhan Firman Allah Kitab suci Menuntun Kita Kepada Keselamatan Yang Dari Yesus Kristus Jadi Ketika kita membaca Firman Tuhan Maka kita Melihat Kasih Tuhan Yang sangat besar Kepada Setiap orang Yang Yang Percaya Kepadanya Ayo Siapa yang bisa Mengucapkan Ayat Dalam Johannes 3 16 Bagus Karena begitu Besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia Mengaruniakan Anaknya Supaya Setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh hidup Yang Gekal Ketika kita Hidup Firman Tuhan Mengajar Kita Mengingatkan Kita Mendidik Kita Menuntun Kita Supaya kita Berbuat Baik Dan Ketika kita Hidup Di dunia ini Maka Oleh kitab suci Kita Percaya Bahwa Yesus Telah menyelamatkan Kita Yesus Telah Menebus Dosa kita Yesus Telah Menuntun Kita Kepada Keselamatan Yesus Telah membawakan Kita Penebusan Atas dosa kita Maka setiap kita Mendapatkan Mendapatkan Keselamatan Yang dari Yesus Kristus itu Baca kitab suci Doa tiap hari Kata lagunya kan Ayo semua menyanyi Dulu Ya Oh sudah tahu Pasti Amang Percaya Setiap Sekolah minggu Kami berjalan lurah Sudah tahu Bahwa Baca kitab suci Doa tiap hari Adalah Tugas Anak Anak Tuhan Supaya nanti Setiap Kita Dituntun Oleh firman Tuhan Diajari Oleh firman Tuhan Sehingga Setiap Kita Mau Dan bersedia Berbuat Baik Selamat Berbuat baik Kepada sekolah minggu Selamat Membaca Sekolah minggu Membaca firman Tuhan Kepada anak Tuhan Dan Tuhan Akan Memberkat kita Amin Kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Karena Tuhan Telah mengajarkan kami Dan memberikan kepada kami Firman Tuhan Yang Yang bermanfaat Untuk mengajar kami Anak-anakmu Sekolah minggu Biarlah Tuhan Engkau Senantiasa Mengajari Kami Untuk rajin Membaca kitab Suci Berdoa Tiap hari Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Tuhan Kasih Kami percaya Bahwa firmanmu Adalah Belita Dan terang Bagi jalan Hidup kami Berkatian anak-anakmu Sekolah minggu Sehingga dalam Proses Belajar mereka Di rumah Mereka Senantiasa Bersuka cita Berkati Para orang tua kami Dalam kehidupan Tuhan jagai Kami dari Virus Corona Tuhan Segera Menolong kami Supaya Kami anak-anakmu Boleh ke gereja Boleh Berbakti Kepada Tuhan Boleh berjumpa Dengan teman-teman Di rumah Tuhan Sehingga Tuhan Engkau segeralah Menolong kami Dan Memulihkan Dunia ini Dari Pandemi Covid-19 Terima kasih Dalam dana Yesus Kami berdoa Amin Puji Tuhan Kita sudah mendengarkan Firman Tuhan Kita sudah memuji Tuhan Biarlah itu menjadi kekuatan Bagi kehidupan kita Khususnya Buat adik-adik Sekolah Minggu Mari adik-adik kita responi Firman Tuhan Dengan pujian yang terakhir Yaitu Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Terlalu cepat kalian Terlalu cepat kalian Kecepat Terlalu semangat ya Ulangi ya Kecepatan Kata-kata lagi Kata-kata lagi Baik adik-adik yang dikasih Tuhan Baik adik-adik yang dikasih Tuhan Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kita sudah memuji Tuhan Kita responi kebenaran firman Tuhan Dengan menyanyikan pujian Baca kitab suci Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh 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 Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau matumu. Baik adik-adik, kita akhiri kebaktian kita pada hari ini, pada minggu pagi ini, kita akan menaikkan doa Bapak kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.